Halo guys, kembali lagi di channel AX Stunter Kali ini AX Stunter masuk di segmen AX Stunter Review Dan disini ada motor Honda CB150R aku Tapi aku gak review motor ini dulu Karena masih banyak PR yang harus aku lakukan di motor ini Jadi ini belum saatnya untuk di review Dan sekarang aku mau review motor Dan motornya sekarang ada di sebelah kanan aku guys Sekarang kita lihat Nah, ini dia motornya guys Motornya adalah Yamaha Vega Air New tahun 2006 Dan sekarang kita lektekin dulu motornya yuk guys Nah, Yamaha Vega Air New ini cocok banget bagi kalian yang masih kantong pelajar Dan baru mau memulai untuk modifikasi motornya Semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian untuk modifikasi motornya Langsung aja supaya tidak lama Aku mau review dari luar guys Nah, dari luar sini warnanya Warna biru ya Biru gelap gitu Warna biru gelap Dan ini masih ori guys Ini masih ori ada Stikernya ada strippingnya guys Ada stripping di depan di bebeknya Di belakang juga ada Ini isi tulisannya Vega Air Nah, gitu guys Langsung aja Di luar udah warnanya biru Dan kita masuk ke roda Karena ini modifikasinya Modifikasi street racing harian Bannya ini menggunakan ban FDR Spot MP depan belakang guys Ukurannya agak besar nih guys Dan kita lihat Ini motor Vega Air ini Menggunakan Peleng Ruji ya Peleng Ruji Bermerek PSW Depan PSW warna hitam Dengan rujinya ini TDR guys TDR Trombolnya standarnya Vega Emang Belender E-Vega Untuk bannya menggunakan tadi udah FDR Spot MP Di depan ukuran Berapa ya 90-80 Rp17 Dan Disini Udah Disblade-nya udah diganti guys Disblade-nya udah diganti Menggunakan Disblade-nya Bermerek Red-Eat ya guys Red-Eat Dan disini ada Caliver-nya Caliver-nya disini Menggunakan Caliver Nisin Nisin 4 piston Kanan-kiri Di kanannya 2 Di kiri-nya 2 Jadi dia Piston-nya Nekan gitu guys Keempat-empat Bottom-nya masih standar Ini Selang ramp-nya udah Diganti Menggunakan Yang Merek-nya Red-Eat Kalau masalah Nih Red-Eat Nah lalu ke sini Ke atas Nah ke atas Ini Master-nya Master-nya masih standar Masih yang Ori Munyanya Vega Air Disini juga Handle-nya udah diganti Menggunakan handle yang Ukurannya lebih panjang Dan ini Bisa di Setel gitu Ada nomernya Ada nomernya Untuk gas-nya Udah diganti Menggunakan gas Spontan Bermerek Apa ya YZ Nah Untuk gas-nya Agak spontan Merek YZ Dan Disini Penampilannya Agak berbeda Vega Air ini Udah Memakai Kopling Udah ada Kopling-nya disini guys Udah ada Kopling-nya Dari Kopling Nyambung Kesini Ke bawah Penampilannya Seperti ini guys Blok kopling-nya Masih standar Ori Yamaha Ori Yamaha Tapi ini Kayaknya di custom Semua Smoundernya Jadinya Keren Kopling-nya Kayak kopling asli Jadi guys Lemes kopling-nya Tapi Hentakannya Mantap Nah Kopling Mudah Rim Mudah Sekarang Kita masuk Kesini Ke roda Belakang Roda Belakang Sama Menggunakan Velarugi Velarugi-nya Ini Bermerek Tadi Udah PSW High Performance Rim Nah Itu tulisan Disana guys Rujinya Bermerek TDR Ini juga Trombolnya Aslinya Yamaha Tapi Yang spesial Disini Yamaha VKR Ini Sudah Menggunakan Cakram Basebrake Di belakang Guys Nah Ini Yang Membuat Aku Tertarik Di belakang Sudah Menggunakan Disbrake Dengan Disbrake Sama Red Sama Depan Belakang Red Calyver Nya Juga Red Disini Calyver Sudah Dicet Warna Orange Orange Selah Ranya Warna Ujuh Sama Depan Belakang Nyambung Kesini Ini Ada Master Master Rim Kaki Ini Jadi Dianekan Sini Master Master Rim Kakinya Bermerek Red It Mantap Nah Ini Ada Yang Merah Merah Yang Merah Merah Disini Shopbacker Menggunakan Shopbacker Yang Tipenya Standar Cuman Warnanya Beda Mereknya Yosimura Gak Pake Tabung Tapi Simple Banget Kita Pindah Ke bagian Kiri Motor Nah Di bagian Kiri Motor Sini Gear 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 Sudah Diganti Menggunakan Gear Triple S Complete Dengan Rantinya Jadi Rantinya Juga Triple S Depan Depan Juga Gear Sudah Diganti Gear Belakang Triple S Ukuran 36 Dan Di depan Ukuran 14 Jadi Seperti Ini Jadi Gear Ini Masih Standar Ukurannya Cuman Diganti Aja Akhirnya Standar Apa Lagi Bisa Dipahas Oh Ya Di bagian Depan Nah Di bagian Depan Kalau Kalian Bisa Lihat Disini Karburator Motor Ini Sudah Diganti Gunakan Karburator PI 26 26 Yang Ukurannya Enggak Besar Amat Karena Mesin Nya Standar Dan Bagi Aku Ini Karburator Diganti Supaya Ya Biar Ada Style Aja Supaya Suaranya Lebih Sangar Disini Karburator Sudah Oh iya Kenampot Kenampot Disini Nah Disini Kenampotnya Menarik banget Disini Kenampotnya Standar Tapi Sudah Divedel Jadi Lubangnya Sudah Besar Di belakang Kalian bisa Lihat Dan Suaranya Mantap Mantap Coba Kita Nyalain Kita Dengerin Suaranya Jadi Suaranya Mantap Banget Aku Suka Motor Ini Bagi Kalian Yang Mau Yang Mau Modifikasi Motor Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Disini Dan Untuk Disini Di Bagian Speedometer Ini Masih Standar Kalian Bisa Lihat Nih Mungkin Bell Belnya Agar Rusak Tapi Mau Nyala Belnya Mau Nyala Rating 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 Masih Normal Kenan Kiri Mau Hidup Mau Nyala Kenan Kiri Mau Nyala Normal Lampu Jarak Jawa Masih Ada Disini Dan Overall Motor Keren Low Budget Bagi Kalian Yang Mau Modifikasi Kantong Pelajar Ini Udah Puas Untuk Motor Dan Sekarang Mungkin Kita Coba Jalanan Kita Turunin Dulu Krap Pedak Ya Memang Berat Untuk Motor Bebek Ini Memang Berat Dulu Sesu Terima kasih telah menonton! Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini aku review Yamaha VKR New ini guys Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kalian semua Dan kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih sudah menonton and goodbye! Sub indo by broth3rmax